Hai ketemu lagi di channel belajar bonsai bersama saya Isneni kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal bahan bonsai gulo bumantung yang ada di alam liar untuk gulo bumantung di alam paling mudah di bedakan dengan pohon lainnya adalah dengan melihat daun dan durinya jadi daunnya cenderung mengkilat kemudian tunasnya ini tunas mudanya terlihat ada bulu-bulu kecil warna putih jadi dan untuk daunnya ini di bagian atasnya agak kasar jadi kasar mungkin mirip seperti serut jadi ada suaranya ketika digesek seperti ini kemudian untuk batang tuanya warnanya kecoklatan dan untuk percabangannya dia biasanya kadang tumbuh sejajar kadang zigzag juga tapi lebih seringnya percabangannya sejajar kiri-kanan nah disini ada pohonnya relatif agak besar dan ini sudah berbuah jadi untuk buahnya buah gulo bumantung ini warnanya hijau tapi saya belum pernah nyoba makan dan matangnya seperti apa saya belum belum lihat tapi ini buahnya pas di cabang seperti ini dia muncul ada 442 kemudian kadang satu juga seperti ini ini batangnya ini sebenarnya belum terlalu tua jadi cenderung agak abu-abu atau putih batangnya saya punya satu yang agak besar batangnya dan udah tua itu berwarna coklat batangnya kulitnya ada tekstur seperti bergaris kalau ini sepertinya belum tua dan gurinya masih ada di batang berarti itu belum belum tua untuk gulo bumantung ini habitatnya ini kebetulan yang kali ini saya nemunya di pinggir sungai pinggir kali dan pernah juga waktu di video hunting sebelumnya yang pernah saya buat itu ditemukan di bukit-bukit atau di gunung-gunung juga juga ada oke saya kira itu dulu untuk bahan bonsai gulo bumantung kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar mungkin kalau ada kekurangan akan saya bikin video lainnya mengenai pohon gulo bumantung ini terima kasih sampai ketemu di video channel belajar bonsai berikutnya selamat menikmati